Kau yakin bisa melakukan ini? Tentu, tidak akan kusanggupi kalau aku tidak bisa. Berhubungan dengan kue, ada sebuah hal kecil yang harus kuhadiri. Ya, mengawasi rumah yang dipenuhi peliharaan. Iya, memang itu yang aku maksud tadi. Santai saja, kau urus masalah penyambutan di Crystal Empire. Spike bisa menangani semuanya. Sipat Twilight, jangan sampai ketinggalan kereta. Kacis? Itu akan jadi jamuan besar. Putri Candance bilang dia tidak pernah melihat Pony Crystal begitu bersemangat. Ya, tentu mereka semangat. Mereka ikut Equestria Games. Satu-satunya acara olahraga terbesar di seluruh Equestria. Tidakkah Clothesdale pernah menyelenggarakan Equestria Games? Tidak, Clothesdale pernah menyelenggarakannya beberapa waktu lalu. Aku tidak akan lupa saat kita dapat kabar buruk itu. Equestria Games jatuh ke kota Pelledelpia. Tidak! Para Crystal Pony ini kalah seribu tahun oleh kutukan raja jahat. Sudah cukup berita buruk bagi mereka. Tidak mungkin kita membiarkan mereka mengalami sakitnya kalah di game ini. Tepat sekali. Putri Candance mempercayakan kita untuk berusaha meyakinkan inspektur game memilih Crystal Empire. Dan kita tidak akan mengecewakannya. Tidak! Apa? Aku cuma menjawab pertanyaan Twilight. Seperti yang berhubungan satu, riset yang berhubungan satu. Baik semuanya, kerja bagus. Sekali lagi, dari atas. Kenapa mengulang lagi? Tapi kita ini kan sudah mengulang 12 kali. Menurutku sudah cukup. Caden bilang inspektur game menyamar jadi rakyat biasa dalam kunjungan. Tidak boleh salah sedikit. Dan kali ini kita harus melatih langkah kita. Di atas kereta? Kalian dengar dia? Bersiaplah! Dua, empat, empat, empat! Crystal Empire, Nona. Hati-hati saat turun dari kereta. Mungkin harus berhati-hati sejak kita masih di dalam juga. Mereka pasti meminta semua poni menghiasnya. Karena itulah mereka minta kita menangani komite opacara penyambutan. Dan juga mungkin karena kita hebat dalam masalah itu. Putri Candens benar. Para poni ini terlihat sangat bersemangat. Ya, aku ingat rasanya. Tapi tidak sedasiat saat hantaman gelombang kekecewaan datang ketika semuanya tidak berhasil. Benar sekali. Itu adalah wajah yang tidak ingin aku lihat. Kita sampai. Ini dia, gadisku. Mentari-mentari kumbang berbangun. Hentakan kakimu dan bergoyanglah. Astaga, ini luar biasa. Tolong semuanya mundur. Aku butuh udara. Silahkan, cicipi apa yang kalian suka. Ini semua jamuan untuk komite penyambutan. Di sebelah sana itu, pemandian lumpur kristal yang akan membuat tubuhmu santai dan meremajakan kulitmu. Aku tahu, mungkin sedikit ganjil masuk ke lumpur. Tapi, kalau kalian sudah mencobanya, aku yakin... Tinggi jangan! Oh, menyegarkan sekali. Tinggi pai, yang benar saja. Silahkan, bersenang-senanglah. Aku ingin menyelesaikan mahkota upacaraku. Apa? Mahkota upacara? Saat bertemu dengan tamu penting, sudah tradisi bagi penguasa kristal empire menenun kristal ketengkuknya dengan cara yang khusus. Inspektur Games akan melakukan tugasnya. Dia pasti mengharapkan penampilanku mencerminkan pentingnya kedatangan dia. Putri, izinkan aku bicara. Aku punya dua buah berita untukmu. Pertama, penghias tengkukmu terkena flu dan tidak bisa datang karena takut menularimu juga. Oh, baiklah. Semoga dia cepat sembuh. Apa ada perhias lain yang tahu cara membuat mahkota upacara tradisi kerajaan? Oh, bagaimana perhiasan kerajaanmu? Oh, iya. Hanya hiasan yang kecil saja. Wow, wow, wow! Kau sedang berusaha mencegah Equestria Games di sini. Tidak ada yang namanya hiasan kecil. Rainbow Dash, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, Rarity. Kau mau berusaha mencegah.